Pemirsa Jelang Peringatan, hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Jokowi Dodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan bagi 53 tokoh. Yang menarik penghargaan bagi dua politisi lawan politik, Presiden Jokowi yang kerap mengkritik Presiden, yakni mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadlizon. Penterima tanda jasa dan kehormatan mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari negara semasa hidup hingga wafat dan berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional. Keberadaan mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadlizon di antara 53 tokoh penerima bintang tanda jasa dan tanda kehormatan di Istana Negara Kamis kemarin menjadi sorotan publik. Politisi yang kerap mengkritik Presiden Jokowi Dodo mendapat kehormatan dianugerahi bintang Mahaputra Nararya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Indonesia. Penghargaan bagi lawan politik Presiden Jokowi ini telah melalui pertimbangan Dewan Tanda Gelar dan Jasa. Berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik, ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Fadlizon. Lalu apa syarat khusus bagi seseorang layak mendapatkan bintang Mahaputra? Yang pertama adalah berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Lalu pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, pengetahuan, dan teknologi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, serta darma bakti dan jasanya diakui di tingkat nasional dan internasional. Penyandang tanda jasa berhak mendapat penghormatan dan penghargaan dari negara diantaranya, bagi yang masih hidup, akan mendapatkan pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa, pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala, dan hak protokol dalam acara resmi maupun kenegaraan. Namun jika penerima tanda jasa telah meninggal dunia, maka berhak memperoleh pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta, pemakaman dengan upacara militer, dan dengan biaya negara, serta pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional, dan pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala kepada ahli warisnya. Selain politisi Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Presiden Jokowi juga menganugerahkan tanda jasa medali kepeloporan kepada Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Selain itu, tanda jasa kehormatan bintang jasa pertama dianugerahkan Presiden Jokowi kepada para dokter dan tim medis sebagai garda terdepan COVID-19. Tim Liputan AY News melaporkan.